Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel utama ya Di video ini kita akan belajar yaitu Menentukan turunan fungsi dari Fungsi kosinus ini ya Simak terus sampai selesai R nanti faham Oke kita mulai dari sekarang Untuk menentukan turunan fungsi ini Kita coba ingat-ingat lagi Model ini turunan yang sederhana dulu Biasanya kan kemarin saya bahas di video sebelumnya Yaitu kos AX Turunannya adalah A kali min sin X A disini berawak berasal dari turunan dari sudutnya AX Turunan kos adalah min sin Ya turunan kos adalah min sin Sehingga kalau mudah seperti ini Berarti turunannya F turunan X Sama dengan Yaitu 3 Kali turunan kos tadi adalah min Berarti min sin Kali P per 4 Kurangi 2X Sudutnya jangan dirubah sama sekali Tetap seperti itu Setelah itu tinggal kalian tambahin Turunan sudutnya berapa Turunan dari ini Turunannya berapa Turunan Turunan dari pi per 4 Kurangi min 2 X Kan min 2 Nah Karena pi per 4 diturunkan dengan X kan 0 Min 2 X Turunannya adalah min 2 Tinggal kalian kali Min 2 kali min kan jadi plus Ketemu 3 Ketemu 3 berarti 2 kali 3 Sehingga akhirnya ketemu 6 Kali sin Pi per 4 Kurangi 2 X Maka sudah ketemu hasilnya Oke saya mulai lagi A disini tadi adalah Turunan dari sudut Nah sudut disini Bisa kalian guntah ganti Sesuai dengan soal Tinggal kalian turunkan Disini turunannya berapa Karena pi per 4 dikurangi 2 X Turunan adalah min 2 Semua variable Atau yang tidak mengandung variable Maka akan 0 Jika diturunkan terhadap Fungsi X Sehingga pi per 4 Dikurangi 2 X Nanti Turunan adalah min 2 saja Sehingga min 2 kali min Jadi plus Kali 3 Berarti 6 Sin pi per 4 Min 2 X Maka sudah ketemu nilainya berapa Oke itu dulu ya Semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati